Pemirsa fenomena El Nino atau kemarau panjang mulai terasa di Provinsi Jambi, salah satunya terhadap harga bawang putih yang mulai melonjak naik. Dampak El Nino ini membuat jumlah produksi bawang putih berkurang sehingga mempengaruhi harga jual. Fenomena El Nino atau kemarau panjang mulai terasa di Provinsi Jambi, salah satunya berdampak terhadap harga ban pokok bawang putih yang mulai meningkat akibat dampak El Nino. Akibat El Nino ini juga mengganggu jumlah produksi bawang putih di Pulau Jawa maupun di wilayah Sumatera. Kondisi itu juga mempengaruhi jumlah produksi bawang putih di Provinsi Jambi yang mulai berkurang, sehingga mempengaruhi harga bawang putih di Provinsi Jambi yang mulai meningkat. Dari hasil catatan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, harga bawang putih mengalami kenaikan harga berkisar Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Sementara untuk harga sebelumnya hanya sebesar Rp30.000. Selain kurangnya produksi, mahalnya ongkos distribusi juga menjadi penyebab melonjaknya harga bawang putih. Untuk yang sekarang ini agak naik sedikit agak bawang putih, sampai di harga lebih kurang Rp35.000 sampai dengan Rp40.000 per kilogram. Untuk yang lain-lain masih stabil. Yang jelas sekarang dengan kondisi cuaca ekstrim Illinois ini, cuaca panas ini, juga daerah-daerah pasokan yang paling besar untuk mencumplai bawang putih di Jawa, maupun di sebagian sematera itu agak terganggu sedikit hasil panennya. Yang itu yang pertama. Kedua, terkait dengan distribusi juga, ya, distribusi, karena dengan apa namanya, dengan pasokan yang kurang, ya, dengan hasil produksi bawang putih yang kurang, maka, apa namanya, juga memperlarui terkait dengan pangkos, ya. Karena apa? Karena kalau produksinya kurang, dibawa oleh mobil, ya, trot takutan bawang putih yang tidak mencukupi sandarnya, Tentunya ini nanti mempengaruhi harga, jadi itu, ya, tapi kalau dia melimpah, pemasukan distribusi juga aman. Untuk menekan harga bawang putih tersebut, pemerintah Provinsi Jambi melakukan gerakan serentak pasar murah yang bekerja sama dengan Badan Ketahanan Pangan Nasional dan instansi terkait lainnya. Rian Janjan, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!